Intro Video amatir ini direkam warga desa Tapu Bali beberapa saat setelah bunyi dentuman keras dari laut sawu Tepatnya di selatan pulau Lembata tak jauh dari perkampungan desa Tapu Bali Sebuah bun ikan Iya ikan ditangkap dengan menggunakan bahan peledak miris Kegiatan ilegal fishing ini diduga dilakukan oleh nelayan dari luar Lembata Warga desa Tapu Bali hanya bisa merekam peristiwa memilukan ini Mereka tak kuasa melawan atau mengusir pelaku ilegal fishing Yang mengambil ikan-ikan besar yang hidup di perairan antara Tanjung Belalo dan Tanjung Nubi Desa Tapu Bali, Kecamatan Wulan Doni Kabupaten Lembata Masyarakat di desa ini tak punya sumber daya lengkap atau minimal kamera pengawas juga radio pantau untuk bisa sesegera mungkin menginformasikan praktek kejahatan di laut ini pada pihak berwajib Soal penangkapan ikan dengan bahan peledak baru sebulan silam mereka bicarakan dalam diskusi masalah dan potensi desa bersama Yaspensel Keuskupan Larantuka Bersama lembaga ini mereka menemukan bahwa masalah pembuangan ikan dililai sebagai salah satu pemicu menurunnya hasil tangkapan Rusakan ekosistem dan juga rusaknya ekosistem dan habitat burung walet yang sarangnya dipanen warga secara periodik dan dijual untuk menambah penghasilan Karena penghormatan ikan itu terjadi di depan buah walet sehingga berpengaruh juga pada hasil panen walet Yang biasanya sebelumnya itu hasilnya banyak dan kualitasnya baik tetapi akhir-akhir ini dia sudah mulai berkurang dan kualitasnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Penelusuran masalah rusaknya ekosistem laut akibat pemboman ikan ini juga ditegaskan Kepala Desa Tampu Bali Agustinus Balaladun Salah satu faktornya tadi bahwa ada pemboman sehingga terumbu karang termasuk dengan sipu tadi itu rusak Pelaku pemboman ikan di perairan dekat Desa Tampu Bali kini tak tahu rimbanya Dari cerita warga mereka cukup sulit mengatasi masalah pemboman ikan Padahal aneka hasil laut cukup banyak membantu mereka Mulai dari gurita, ikan tuna, cakalang, cumi, ikan terbang, ikan bau, dan lobster Sangat banyak di ekosistem laut yang terbentang antara Tanjung Belalo di timur dan Tanjung Nubi di barat Sisir pantai bertembing terjal juga telah dilengkapi spot diving Pemboman ikan dipastikan akan merusak ekosistem bawah laut Kepala Desa Tampu Bali Agustinus Balaladun mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten Terkait armada dan fasilitas pendukung seperti kamera serta radio pantau Selaku Kepala Desa, Agustinladun telah punya program menghidupkan kembali kelompok pengawas dan tim siaga bencana Dirinya juga mengharapkan dukungan peningkatan kapasitas tim Dalam upaya pengawasan dan perlindungan ekosistem laut Selain Walet dengan habitat alami tebing batu di pesisir pantai Tampu Bali juga punya aneka biota laut lain seperti siput kloki, gurita, dan lobster Lautan mereka juga jadi area bermain membelian laut seperti paus Biota laut ini berperan penting dalam menjaga kesimbangan ekosistem serta mendukung penghidupan masyarakat Praktek illegal fishing seperti dengan menggunakan bahan peledak harus segera dihentikan Dan mereka butuh dukungan untuk itu Setidaknya mulai dari armada perahu dan radio pantau Sambil menunggu menara komunikasi selesai dibangun pemerintah Mari kita bantu Tampu Bali untuk menyelamatkan ekosistem laut untuk kepentingan anak cucu kita TV bekas berbagi cerita untuk para sahabat sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih.